Intro Puluhan petugas gabungan bersama seluruh elemen masyarakat bergotong royong membersihkan aliran sungai durian sepanjang sekitar 300 meter yang melintasi kelurahan komet kecamatan Banjarbaru Utara. Giat bersih ini dilakukan dengan mengangkat seluruh sampah serta gulma yang menghambat mengalirnya air dan menyebabkan penurunan kualitas air. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan langkah untuk mengantisipasi meluapnya air ketika musim penghujan. Lurah komet Nor Akbar menjelaskan, gotong royong ini sebenarnya kegiatan rutin yang dilaksanakan bersama masyarakat, namun sempat terhenti akibat merubahnya wabah corona. Gotong royong rutin aja di kelurahan sama-sama keluarga RTRW sama babi kisah, mungkin nanti berkelanjutan, insya Allah. Karena habis ini di mana. Salah satunya untuk penjagaan banjir, habis itu gotong royong rutin di kelurahan. Harapannya mudah-mudahan ini berjalan dengan melancar dan terus-menerus gitu di kelurahan. Misalnya di kelurahan ini orangnya berkutu aja, jadi surat untuk menumpukan. Sementara itu, babi insya kelurahan komet Andrea Suprojo mengatakan, kegiatan bersih-bersih ini merupakan wujud kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Operasi bersih ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan di wilayah permukiman, sehingga dapat meminimalisir segala kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Kegiatan kepedulian kita terhadap lingkungan. Karena apa? Lingkungan ini kalau kita tidak jaga, kita tidak rawat, lingkungan kita akan merugikan kita sendiri. Kita rawat, kita lihat juga enak. Jadi lingkungan kita rawat, kita jaga sedemikian rupa, juga membantu RT, RT ini masuk RT 1, RT 4, di mana ketua artinya juga untuk hadir di sini juga. Juga kita bersama-sama Pak Lura, kita, Babin Kablimas, juga dengan masyarakat setempat. Intinya adalah kepedulian kita masyarakat terhadap lingkungan. Semoga lingkungan bertambah, tidak rusak, tetapi lingkungan bertambah asri bisa kita nikmati bersama-sama. Dalam operasi bersih ini sendiri melibatkan dari berbagai elemen, di antaranya SKPD Pemerintah Kota Banjarbaru, LPM, Ketua RT RW, Babinsa, hingga warga setempat. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang sampah ke aliran sungai. Sebagai bentuk dukungan untuk bersama-sama menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan rapi. Banjarbaru TV Ainuddin Az-Zuhairi melaporkan. Banjarbaru TV Ainuddin Az-Zuhairi melaporkan.